Ini adalah bagian pena insulin yang merupakan tombol pendorong untuk menyentikkan insulin dan memutar dosis. Bagian ini adalah jendela dosis. Hampir semua pena insulin menggunakan angka segala-gana. 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Angka maksimal dari dosis insulin ini adalah 60-60 dari insulin penyakit. Dan jika kita ingin menggunakan dosis dan jil, maka kita perlu memutar di antara dosis gena. Ini adalah bagian penutup insulin. Kemudian setelah dibuka akan terlihat tabung insulin. Pena berisi 3 ml insulin dengan kekuatan 1 ml sama dengan 100 unit insulin. Sehingga di dalam satu pena insulin terdapat 300 unit insulin. Terlihat dari angka-angka yang tertulis di bagian luar tabung. Ini adalah bagian dari ujung pena insulin, yaitu tempat memasang jarum pena insulin. Langkah awal yang perlu dilakukan sebelum menyentik insulin adalah memastikan nama insulin sesuai dengan peset doktor. Kemudian perhatikan tanggal kada luar tabung insulin yang sudah melewati kada luarsanya sebaiknya tidak digunakan lagi. Lepaskan segel pelindung jarum pena. Lepaskan segel pelindung jarum. Jangan menyentuh jarum. Lepaskan jarum dengan posisi tegak lurus ke dalam pena. Kemudian putar jarum pena searah jarum jam hingga maksimal. Lepaskan tutup pelindung luar jarum. Simpan untuk membantu melepaskan jarum setelah penyuntikan bila dilakukan untuk diri sendiri. Lepaskan tutup pelindung dalam jarum. Untuk menghilangkan gelengung udara dan memastikan pena insulin dan jarum pena insulin berfungsi dengan baik, maka dilakukan claiming dengan cara Yang pertama, putar angka dosis ke angka 1 atau 2. Kemudian, ketuk-ketuk pena insulin. Lalu tekan tombol insulin sampai insulin terlihat keluar. Putar dosis sesuai anjuran doktor. Misalnya, bila mendapat dosis 10 unit, maka putar tombol sampai indikator berhujung angka 10 unit. Lokasi penyuntikan insulin pen, yaitu yang pertama, lengan. Untuk lengan, lokasinya adalah 1.3 lengan atas bagian belakang. Lokasi kedua adalah bagian perut. Badan bagian perut ini, hindarkan menitik kurang dari 1 cm dari pusat. Kemudian, yang ketiga adalah di daerah paha. Untuk lokasinya adalah di sepertiga atas paha bagian samping. Kemudian, yang terakhir ada di daerah bokong. Pada bagian bokong, lokasinya menggunakan bagian atas lapar. Setelah pemutaran dosis sesuai anjuran doktor, genggam pena insulin seperti ini. Dengan posisi, jari tangan tidak terlalu jauh dari tombol. Dan tidak menutupi indikator dosis. Kemudian, pastikan ibu jari mudah menjaga tombol pen. Jika diperlukan, lakukan disinfeksi dengan kakas alkohol. Jika menggunakan jarum yang lebih panjang, misal 8 mm, lakukan pencubikan terlebih dahulu pada daerah paha. Suntikkan insulin secara tegak, lurus, dan cepat. Tekan tombol insulin, sampai indikator insulin menunjukkan angkanya. Penyuntik sendiri, lepaskan jarum dari pena insulin dengan menggunakan tutup luar kolom. Selanjutnya adalah penyimpanan insulin pen. Simpan insulin pen pada suhu sejuk ruangan yang terlindung dari cahaya matahari dan sebaiknya tidak disimpan dalam lemari es. Penyimpanan insulin pen yang sudah atau sedang dipakai baik disimpan pada suhu sejuk ruangan atau disimpan di dalam kulkas. Insulin pen yang sedang dipakai dapat gunakan sampai 4 minggu atau 1 bulan. Selanjutnya adalah spesial itu. Nama patentnya adalah Novo Rapid Flex Pen. Nama jenerik insulin aspart. Bentuk kesediaan adalah injeksi dan jenis obat merupakan obat keras. Selanjutnya adalah dosis. Dengan injeksi sub-hutan, segera sebelum makan atau jika diperlukan secepatnya setelah makan. Sesuai kebutuhan. Dengan infus sub-hutan, injeksi intravena atau infus intravena sesuai kebutuhan. Selanjutnya indikasinya adalah diabetes melitus. Selanjutnya ada kontraindikasi. Yang pertama, orang yang pernah mengalami kerusakan saraf yang disebabkan oleh diabetes. Kedua, mengalami gagal jantung, ginjal, dan penyakit hati. Beresiko pada imu hamil dan menyusui. Yang keempat, orang yang akan menjalankan operasi seperti operasi gigi. Yang kelima, sedang mengonsumsi alkohol. Dan yang terakhir, orang yang sedang stres dan menjalani program diet. Lalu, efek sampingnya adalah gatal, ruam kulit di seluruh tubuh, kesulitan bernafas, nafas berbunyi, keringat berlebihan, badan lemas dan mudah pingsan, dan detak jantung cepat atau abnormal. Dan yang terakhir adalah interaksi obat. Interaksi insulin aspart dengan obat lain dapat mengubah kinerja obat lain dan meningkatkan resiko efek samping yang berbahaya. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang insulin pen. Berikut kami lampirkan daftar pesta. Terima kasih telah menonton!